Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Aku sebagai makhluk yang sesat. Aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Untuk apa setan duduk di tengah jalan yang lurus? Ikhwah, setan itu tahu. Iblis itu tahu bahwasannya. Jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini. Ujungnya adalah surga. Sementara setan dan iblis ini tidak suka yang namanya manusia masuk surga. Tadi telah kita sebutkan. Dia itu mengajak, menggoda, merayu agar bersama dia, semuanya. Kalau bisa semua manusia bersama dia masuk neraka sair. Itu keinginan syaitan. Makanya kalau ada orang yang sedang berada di atas jalan yang lurus, Dia gak akan biarkan. Dia duduk di tengah-tengah untuk apa, Ikhwah? Untuk menghalangi. Untuk membujuk, merayu. Jangan lewat sini. Silahkan lewat kiri atau lewat kanan. Demikian, Ikhwah. Dibujuk, dirayu. Agar dia meninggalkan jalan yang lurus. Dihalang-halanginya. Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Untuk menghalang-halang setiap manusia yang sedang menempuh jalan yang lurus ini. Makanya, Ikhwah. Setiap sholat, setiap sholat, kita selalu berdoa. Ihdinas shiratul mustaqim. Ihdinas shiratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Terkadang belum tentu kita menempuh jalan yang lurus tersebut. Sudah tahu kita jalan yang lurus. Tapi kita masih menyimpang. Ketika kita sudah berada di jalan yang lurus. Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kemudian kita menempuh jalan yang lurus. Namun begitu pun. Tidak seperti kita jalan di atas jalan tol. Ternyata si setan itu ada di situ. Untuk membujuk kita, menggoda kita, merayu kita. Agar kita tidak menempuh jalan ini. Agar kita meninggalkan jalan yang lurus ini. Kemudian apa lagi kata sholatul? Kata si iblis. Kata si iblis. Aku akan datangin mereka. Mimbaini aidihim. Dari depan mereka. Kemudian dari mana lagi? Dari belakang mereka. Dari sebelah kanan mereka. Dan dari sebelah kiri mereka. Ya Allah engkau akan lihat. Tidak banyak mereka yang bersyukur. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hasad. Ketika dia dengki kepada ayah kita Adam alaihissalam. Yang waktu itu hanya satu orang. Waktu itu hanya ada Adam alaihissalam. Dan dia tak senang ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Termasuk si iblis. Tapi kan malaikat. Patuh dengan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kami berkata. Eh malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali si iblis. Aba was takbar. Dia enggan dan dia takkabur. Fakana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Dalam soal kafir. Fafasaqa'ana ambi rabbih. Dia engkar terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak suka si iblis ini sujud kepada Adam alaihissalam. Tidak suka. Karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia ketimbang Adam. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Makanya dendam kesumatnya ternyata tidak hanya kepada ayah anda kita Nabi Adam alaihissalam. Namun juga sampai kepada kita. Entah generasi keberapa kita. Namun dendamnya tetap kesumat sampai saat ini. Tetap menyala-nyala tetap terbakar. Tetap berupaya. Bayangkan ikhwah. Ketika iblis Allah tetapkan dia sebagai makhluk yang sesat. Dan dipastikan tempatnya di akhirat di neraka. Dia minta satu permintaan. Rabbi anzirni ila yawmi yuba'athun. Ya Allah tangguhkan usiaku. Tangguhkan usiaku. Kata Allah oke diberikan. Inna kaminal mundharin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan usianya. Dalam ayat yang lain. Ila yawmi yuba'athun. Sampai hari kiamat. Untuk apa si iblis ini minta ditangguhkan usianya. Sampai hari kiamat. Hanya untuk satu saja ikhwah. Apa itu? Ini untuk melampiaskan dendamnya kepada manusia. Untuk apa ya tadi itu? Untuk mengajak semua manusia agar masuk ke dalam neraka jana. Itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau kita manusia minta usia panjang. Mungkin dikarenakan banyak perusahaan yang masih terbengkalai. Banyak. Apa namanya. Belum siap. Keluarga kita tinggalkan. Atau mungkin belum bisa kita ibadah. Dengan cara yang layak kita minta ditangguhkan usia. Tapi kalau iblis tidak untuk itu ikhwah. Hanya untuk satu hal. Apa itu? Satu permintaan untuk satu tujuan. Hanya itu tujuannya. Menyesatkan memat manusia sebanyak-banyaknya. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat. Wala tajidu aktaruhum syakirin. Wala tajidu aktaruhum syakirin. Ya Allah engkau akan dapati. Gak banyak diantara mereka yang bersyukur. Wala tajidu aktaruhum. Aktaruhum. Hum ini kan banyak. Syakirin. Syukur. Ini juga banyak. Bentuk jama' ikhwah. Padahal waktu itu hanya ada. Nabi Adam AS. Tapi dia yakin sekali ikhwah. Yakin sekali. Seyakin-yakinnya. Bahwasannya anak-anak Adam ini. Mampu dia sesatkan sebanyak-banyaknya. Yakin. Upayanya yang luar biasa ikhwah. Upayanya untuk menyesatkan umat manusia. Jadi kalau kita lihat. Dari berita yang Allah SWT sampaikan kepada kita. Itu luar biasa upayanya iblis untuk menyesatkan kita. Luar biasa. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Aku akan goda mereka dari depan. Gak berhasil dari depan. Dari belakang. Gak bisa dari belakang. Dari kanan. Gak bisa dari kanan. Dari kiri. Dari kiri. Jadi semua peluang dia akan datangi untuk menggeirah kita. Untuk merusak kita. Untuk menyesatkan kita. Intinya hanya satu tujuan. Agar sebanyak-banyaknya manusia masuk dalam narkah jahat. Bersama dia. Itulah ikhwah. Makanya setan ini akan terus mimbrung dia dalam kehidupan manusia. Dalam semua lini kehidupan. Dalam semua lini kehidupan. Ikhwah rahimun allahu iyakum. Kita lihat. Hadis yang diriwaikan oleh imam muslim. Dari Jabir ibn Abdillah. Anna Rasulullah s.a.w. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda. Inna syaitan yahduru ahadakum. Inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu hadir bersama kalian. Di setiap lini kehidupan kalian. Di setiap kondisi kalian. Itu dia. Dari mulai kita tidur. Itu sudah. Diawasi terus dengan syaitan. Ketika ada kesempatan. Dia ingin membuat takut. Dia bisa membuat kita mimpi buruk. Dia buat. Namun begitu. Dia tetap awasi terus. Awasi. Ada peluang dia masuk. Ada peluang dia masuk. Ada peluang dia masuk. Sampai seperti itu ikhwah. Gak tidur berarti dia ini. Ya kan. Sampai sebegitunya dia ingin menyusahkan. Ingin menyesatkan manusia. Ingin menyesatkan kita. Begitu kita bangun. Langsung ikhwah. Jangankan seperti itu. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwasannya. Setiap anak yang lahir. Mamin mauludun illa yamasu syauton. Tidak ada satu anak yang lahir pun. Kecuali akan diganggu oleh syauton. Faya stahil lusarekhan. Sampai dia pun menjerit. Menangis. Ini syauton. Dia tidak tunggu-tunggu. Aduh kasihan ini anak. Masih orok. Masih merah. Nanti ajalah diganggunya. Sudah usia-usia. Ya usia-usia. Dua tahun. Setahun. Atau usia setengah tahun. Dia gak pake tunggu. Gak pake tunggu. Jadi dendam dia itu bukan. Apa namanya. Bukan setelah. Ini biarkanlah orang ini dewasa dulu. Enggak. Begitu lahir langsung. Langsung seperti itu dendamnya kepada kita. Kita manusia santai. Ya santai. Seolah-olah gak ada setan di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan setan itu hadir di setiap lini kehidupan. Manusia. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai dia hadir ketika manusia itu makan. Fa'idha sakatat min ahadikum luqmah. Fal yumit makana biham min adha. Apabila ada. Makanan kalian yang jatuh. Maka ambil itu makanan. Kemudian. Bersihkan dia. Bersihkan dari makanan tersebut. Bersihkan dari kotoran. Summa liakkulaha. Kemudian silahkan kamu makan. Mengapa Rasulullah menyuruh ini ikhwah. Walaya da'ahali syelton. Jangan dia tinggalkan untuk setan. Makanya kita kalau makan ikhwah. Perhatikan makanan kita. Jangan sampai berjatuhan. Ajarkan anak kita. Jangan sampai dia makan berjatuhan. Berserakan. Banyak makanan yang lebih. Ikhwah. Kita tahu bahwasannya setan itu musuh kita. Jangan buat dia kenyang dengan cara seperti ini. Kuruskan setan itu. Demikian. Dia makan tanpa kita sadari. Kita kasih dia makan. Dengan makanan yang berserak. Rasulullah katakan kamu ambil itu makanan. Kamu bersihkan. Kemudian kamu santap. Sudah. Kalau kamu biarkan makanan itu jatuh. Tidak kamu bersihkan dan tidak kamu makan. Itu yang makan setan nanti. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa'iyyakum. Jadi jangan buat setan itu nyaman dengan kita. Jangan. Buat dia gelisah. Buat dia tak betah dengan kita. Dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ikhwah rahimahnya Allah wa'alaikum. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ketika apabila salah seorang. Seorang itu masuk ke rumahnya. Lantas dia menyebut nama Allah. Dan dia juga menyebut nama Allah. Ketika masuk dan ketika makan. Maka kala syaitan akan berkata. Syaitan akan berkata. Lama bitalakum. Wala asya'alakum. Malam ini kalian tidak ada tempat tinggal. Dan tidak ada makan malam. Tidak ada sentapan malam. Karena apa ikhwah? Karena si muslim masuk rumah dengan baca bismillah. Dan ketika makan dia baca bismillah. Wa idha lam yadkurismallah. Apabila dia tidak menyebut nama Allah. Apabila dia tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Indah dukhulihi ketika dia masuk. Kala syaitan. Si setan ini mengatakan. Adroktumul mabit. Malam ini kita punya tempat nginap. Wa idha lam yadkurillah. Indah tu'amihi. Kalau ternyata ketika dia makan juga tak menyebutkan nama Allah. Kala syaitan. Syaitan berkata. Malam ini kita dapat santapan malam. Coba ikhwah. Siapa yang membuat setan itu nyaman? Kita sendiri sebenarnya. Rasulullah s.a.w. sudah memberi kita tuntunan. Gimana cara menghadapi syaitan. Kalau kita mengandalkan logika kita. Kita mengandalkan fisik kita. Tidak akan menang di atas kertas. Kita kalah dengan syaitan. Di atas kertas kita kalah dengan syaitan. Bayangkan ikhwah. Dia sudah berpengalaman. Sudah menyesatkan miliaran orang. Bayangkan ikhwah. Dia lebih tua daripada usia. Usia ayah anda kita itu Nabi Adam AS. Pengalaman itu luar biasa. Di atas kertas kita kalah ikhwah. Kita hanya usia berapalah ya. Berakalnya kita juga sudah usia berapa belas tahun. Tidak banyak pengalaman. Harus menuntut ilmu dulu. Baru tahulah apa trik-triknya Shelton. Itu yang nuntut ilmu. Yang tidak menuntut ilmu gimana? Dia tidak sadar dia telah digerayangnya Shelton. Dia tidak sadar dia telah digoda Shelton. Kenapa tidak tahu? Dan dia memang tidak mau belajar. Makanya Rasulullah SAW menuntun kita dengan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita itu terus digoda Shelton. Terus dirayu Shelton. Terus kalah dengan Shelton. Bukankah ketika kita keluar rumah? Bukankah ketika kita keluar rumah? Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk membaca. Bismillah itawakartu allahu ala huwata illa billah. Kemudian dikatakanlah kepada orang ini. Kamu sudah diberi kecukupan, kamu telah diberi hidayah, dan kamu telah mendapat perlindungan. Syetan pun minggir. Syetan minggir. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang ini. Kenapa? Karena dia kot kufiyah, wahudiyah, wahukiyah. Dia telah mendapat kecukupan, dia telah mendapat petunjuk, dan dia telah mendapat perlindungan. Ini kalimat yang sudah kita hafal sejak istri. Bahkan mungkin sejak teka sudah kita hafal. Sunnah Rasulullah. Dengan sunnah Rasulullah kita bisa melawan si Shelton. Kalau kita tidak tahu sunnah Rasulullah, bagaimana kita lawan itu Shelton? Kalah kita ikhwah, kalah. Ikhwah rahimunallahu wa'iyyakum. Begitulah setiap lini kehidupan kita. Setiap lini kehidupan kita. Makanya Rasulullah juga setiap lini kehidupan kita, diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya, apa caranya, bagaimana caranya. Ketika kita masuk WC, apa yang kita baca. Agar kita itu tidak dirusak oleh Shelton. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, apa bacaannya. Demikan ikhwah. Ketika dia masuk rumah, apa bacaannya. Ketika dia makan, apa bacaannya. Ketika dia makan dan lupa bacaan. Lupa bismillah apa yang dia baca. Demikan ikhwah rahimunallahu wa'iyyakum. Demikian. Itu dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Terlebih lagi ketika seorang menjelang kematiannya. Di sini Shelton akan mengambil kesempatan. Akan mengambil kesempatan. Karena ikhwah, kalau terluput dari dia di detik-detik terakhir, maka memang tidak ada lagi kesempatan dia untuk merusak umat manusia. Coba bayangkan ikhwah. Dari mulai kita lahir, dia itu sudah luar biasa dendam dengan kita. Sepanjang kehidupan kita, 24 jam dia terus memperhatikan kita. Setiap ada peluang dia masuk, dia masuk. Bahkan ketika kita ibadah juga dia masuk. Bayangkan ikhwah. Kita ibadah saja, dia masuk. Dimana ketika kita gak ibadah? Makanya ketika kita ibadah seperti baca Quran, kita doa kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Supaya bacaan Quran kita itu tidak kacau. Demikian ikhwah. Ketika kita sholat, mulai. Yang lupa lah, yang inilah, yang itu. Itu masuk. Itu di saat-saat kita ibadah. Konon lagi di saat kita gak ibadah. Itu bagaimana nasib kita menghadapi si syaitan la'anatullah ini. Gak karu-karuan lagi kita, kekalahan kita. Kita menguap. Rasulullah mengatakan, Apabila kalian menguap, maka tahan semampu kalian. Tahan semampu kalian. Ini kan ikhwah. Jangan sampai dia membuka. Jangan sampai terbuka mulutnya. Fal yumsik, fal yumsik, fahu biyadih. Tahan. Tahan dengan mulutnya itu, tahan dengan tangan. Ditahan. Jangan sampai membuka. Sebab kalau sudah membuka, masuk syaitan. Masuk si syaitan, ikhwah. Jadi kehidupan kita itu terus diperhatikan oleh syaitan. Demikian ikhwah. Terutama ketika menjelang kematian. Menjelang kematian. Dia akan melakukan apapun caranya, demi untuk menyesatkan umat, menyesatkan manusia, sampai detik-detik terakhir. Menjelang kematian. Ada sebuah riwayat, di mana Syekh Al-Bani Rahimahullah, mendo'ifkan riwayat ini. Isinya itu ikhwah. Syaitan akan datang, berupa bentuk ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak, anaknya agar dia, murtad dari Islam, dan memilih agama Nasoro. Karena Nasroni itu, agama Nasoro sebaik-baik, sebaik-baik agama. Demikian. Gak berhasil dia, ikhwah. Akan datang lagi syaitan dalam bentuk ibunya. Si ibu mengatakan, Ya Bani, Ya Bunaya, wahai Ananda, Ingka nalaka, Ingka nalaka botani, wia, engkau dahulu berada dalam kandunganku. Ini syaitan nih, dalam bentuk ibunya. Wasadiya, wasadiya laka syaka, dan engkau minum dari, dari payudaraku. Wafakhiri, laka wita, dan kehangatan pangkuanku, pahaku menjadi tempat pangkuanmu. Kemudian si ibu menanya, apa namanya mengajak. Tinggalkan ini Islam. Jadikan, masuklah kamu ke agama Yahud. Fa'innal Yahud, khairul adian. Yahudi itu merupakan, sebaik-baik agama. Ya ini, wah kenyataannya seperti itu. Jadi, dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin, agar di detik-detik terakhir itu, manusia itu bisa murtad. Ya, bisa murtad. ikhwa rahimahnya Allah waiyakum. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita, Allah s.w.t. mengajarkan kepada kita, doa, sebutkan dalam soal imbaran, ayat 8, Rabbana la tuzih kulubana, ba'da idha hadaitana, ya Allah, la tuzih kulubana, janganlah engkau sesatkan kami, gelincirkan hati kami, ba'da idha hadaitana, setelah engkau memberi kami hidayah, wahab lana min ladungka rahmah, berilah kami rahmatmu, Allahu Akbar, berilah kami rahmatmu, kalau tidak karena rahmat Allah, na'udzubillah min dhalik, gak tahu kita, kemana masir kita, kemana tempat kita ini, kemana nanti kita kembali, kalau tidak dikarenakan rahmat Allah, kalau tidak dikarenakan taufik dari Allah s.w.t. wahab lana min ladungka rahmah, ya Allah, berilah kami rahmatmu, innaka antal wahab, semuanya engkau maha pemberi, itu doa kita ikhwa, mohon kepada Allah s.w.t, mohon kepada Allah s.w.t, agar senantiasa, Allah memberi kita perlindungan, agar senantiasa, Allah s.w.t memberi kita rahmatnya, ikhwa rahimun ya Allah waiyakum, ada kisah, Imam Ahmad bin Hanbal, di mana anak beliau, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, apa katanya ikhwa? Hadorot wafatu abi Ahmad, ketika telah, ketika ayahku menjelang kematian, datang, ya sudah mulai datang ajal, kisahnya Imam Ahmad, dan aku sedang memegang kain, untuk mengikat rahangnya, karena manusia itu ketika dia, dicabut nyawanya oleh Allah, ya biasa saja mulutnya terbuka, dan matanya terbelalak, dan itu kata Rasulullah, satu hal yang wajar, karena ketika seorang dicabut nyawanya, matanya akan mengikuti ruhnya, jadi sudah siap-siap ini, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, untuk mengikat rahangnya, kemudian, faqa'na yakrik, wa yafit, beliau pada saat itu ayahanda, pada waktu itu, terkadang pingsan, terkadang siuman, wa yakulu biyadihi, dan satu kali, ketika dia pingsan, dia mengatakan, la, la, dengan tangannya, la, 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 katanya, ba'du, la, ba'du, la, ba'du, belum, belum, fa'ala hadha miroron, ini diberolakon berkali-kali, faqultulahu, setelah ayahandanya siuman, Abdullah putra beliau bertanya, ya abadi wahai ayahanda, ayu sya'in ya bedumingka, apa yang anda lihat, di saat anda tadi sedang siuman, anda lihat apa, kawalah kata Imam Ahmad, inna syautan ka'imun bihadaya, a'idun, a'adun ala anamilihi, tadi setan, itu datang dari arah kakiku, sambil menggigit jarinya, ya kul, dan dia berkata, ya Ahmad futani, Ahmad, kamu setelah berhasil luput dariku, kamu sudah luput dariku, artinya kamu berhasil, kamu berhasil, terbebas dari godaanku, sambil menggigit jemarinya, faqola, wa'ana akun, aku berkata kata Imam Ahmad, la'la ba'du ba'du, hatta amud, belum, 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 aku belum, bisa, belum, belum berani mengatakan bahwasannya, aku bisa terbebas darimu, hatta amud, sampai aku meninggal, itu Imam Ahmad ikhwah, Imam Ahmad, sekali ber Imam Ahmad, beliau masih merasa, belum, belum bisa terbebas, dari godaan syelton, sampai dia, wafat, padahal setan sudah mengakui dia, tapi dia masih tetap khawatir, jangan-jangan, di detik-detik terakhir, kematiannya, ternyata si syelton berhasil, itu ikhwah, bagaimana dengan kita, yang kita, terkadang kalau ditanya, usia, ingin usia seribu tahun lagi, ingin usia panjang, kemudian di usia yang panjang itu, kita sia-siakan usia kita, bagaimana kita nanti bertemu dengan Allah, subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad, dia, kalau bahasa kita gak pede, gak pede dia, ketika setan mengatakan, kamu telah terlepas, terbebas dariku, kata Imam Ahmad, enggak, belum, bisa saja, ini merupakan trik syelton, untuk menyesatkan Imam Ahmad, di detik-detik terakhir kehidupannya, itu di detik-detik terakhir, bagaimana dengan kita, ya mungkin usia kita masih ada sebulan lagi, masih ada tiga tahun lagi, masih ada sepuluh tahun lagi, itu sepuluh tahun, Allahu Akbar, itu kalau, kalau sepuluh tahun itu, digunakan si syelton, ternyata kita pun mengikuti caranya syelton, mengikuti bisikan syelton, mengikuti gudanya syelton, Allahu Akbar, la hawla wa la quaita la billah, gak tahu lagi kita, dimana posisi kita, nanti di hari akhirat, ikhwah rahimunallahu a'iyyakum, berkata Imam Qurtubi, sami itu shaykhana, al-imam Abu'l-Abbas, Abu'l-Abbas Ahmad bin Umar, aku mendengar guru kami, Imam Abu'abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, Yaqul, dia berkata, Hadarat akha syaykhana, Abi Ja'far Ahmad, Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, ketika saudara syaykh, menyelang kematiannya, tempatnya di Kordofa, waktu itu sedang sekarat, faqilalahu, dikatakan kepadanya, Kul la ilaha illallah, jadi dia sedang ditalkinkan oleh, orang yang disamping dia, Kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, faqana yakul, dia mengatakan, la, la, gak, gak, gitu, falamma afaqoh, setelah siuman, berdakarna la huzalik, kami pun, menanyakan hal itu, siapa gak khawatir, ketika seorang kita katakan, la ilaha illallah, teman kita misalnya, mungkin ayah kita, atau untuk guru kita, syekh, wahai guru, ya, pak, ma, ibu, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, eh, tapi malah dia mengatakan, lah, gak, 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 khawatir kita, ikhwah, ini kenapa kok malah, disuruh mengucapkan, la ilaha illallah, malah dia katakan, enggak, sementara ini imam besar, siapa yang gak kenal, dengan imam ini, makanya ketika, dia siuman, kami pun bertanya, kami ceritakan, apa yang dia katakan, waktu itu, pada beberapa saat sebelumnya, apa katanya, tadi barusan, aku didatangi oleh syautan, satu di sebelah kanan, dan satu di sebelah kiri, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa'innau khairul adiyan, matilah kamu di atas agama yahudi, karena agama yahudi, adalah agama, sebaik-baik agama, katanya dibujuk, eh, jangan mati dalam islam, mati yahudi aja, kemudian, wa'akhur yakul, yang satu lagi mengatakan, mut nasroniyan, matilah kamu dengan, dalam agama nasroniyan, fa'innau khairul adiyan, sungguhnya, nasroniyan adalah, sebaik-baik agama, fa'kuntu akululahuma, dan aku berkata, kepada mereka berdua, la, enggak, 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 oh rupanya, dia katakan, enggak, enggak itu, untuk membantah si syaitan, untuk menjawab si syaitan, yang satu mengatakan, eh, matilah kamu dalam keadaan yahudi, yang satu mengatakan, mati dalam nasroniyan aja ya, begitu, dibujuk, dibujuk, Allah wakbar itu, di detik-detik terakhir, kehidupan, tetap datang untuk membujuk, jadi, setan itu, ikhwah, dia enggak masalah, dia berspekulasi, atau enggak spekulasi, mana tahu bisa, kan begitu, mana tahu, di detik terakhir itu, dia bisa menyesatkan, demikian ikhwah, coba triknya, trik dia ketika berhadapan dengan Imam Ahmad, trik dia ketika berhadapan dengan Imam ini, demikian ikhwah, rahimunyallahu wa'iyyakum, itu, di saat menjelang kematian, tapi ikhwah, rahimunyallahu wa'iyyakum, hanya saja, Sheikhul Islam, Ibn Taymiyah, mengatakan bahwa, ini tidak semua orang, ya, lakin, hanya saja, ini tidak terjadi pada semua orang, sebagaimana dikatakan oleh, oleh Ibn Taymiyah, ada di antara orang-orang, sebelum dia meninggal, dilatangi oleh syautan, supaya dia murtad dari agama Islamnya, dan di antara mereka juga, ada yang tidak seperti itu, jadi tidak, tidak semua orang didatangi seperti ini, demikian ikhwah, rahimunyallahu wa'iyyakum, dan ini ikhwah, termasuk fitnah, ya, cobaan bagi kita, termasuk dalam fitnah, cobaan hidup, dan cobaan kematian, dan cobaan ketika kematian, ini dia, dimana kita di, diuji oleh syautan, dimana syautan berupaya, memurtadkan kita, di detik-detik terakhir di usia kita, kemudian ikhwah, rahimunyallahu, wa'iyyakum, wakadhaqara syekhul islam, ibn Taymiyyah, syekhul islam ibn Taymiyyah, menyebutkan bahwasannya, ahraso anna syautan, ahraso ma yakunu ala ihwai linsan, wakta mautih, sesungguhnya, yang paling, mendapat perhatian syautan, syautan itu sangat sungguh-sungguh, paling sungguh-sungguh, dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia, yaitu, di saat menjelang kematian, di saat si manusia itu menjelang kematian, li'annahu waktul hajah, karena ini merupakan waktu yang sangat krisis, sangat kritis ini waktu ini, dan beliau berdahlikan dengan hadis sahih, yaitu, al-amal bikhawaltimia, sungguhnya, amalan itu, sesuai dengan yang terakhirnya bagaimana, jadi kalau seandainya, seorang itu di akhir, di detik-detik terakhir, dia murtad, na'udzubillah min dalik, maka habislah semua kebaikannya yang telah dia lakukan, sepanjang hidupnya, habis semuanya, demikian ikhwah, makanya, di final, di finalnya, di usia final ini, di terakhirin ikhwah, ini detik-detik, di mana disitulah manusia nanti, apakah dia nanti bisa, apakah dia akan tergoda dengan syautan, ataukah dia tapi istiqomah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga ikhwah rahimunallahu ayyakum, dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah s.a.w. bersabda, innala abda la ya'amala, bi'amalin ahil jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa ziro, sungguhnya seorang, itu beramal, sungguhnya seorang hamba, dia beramal dengan amalan yang dilakukan oleh, amalan yang dilakukan oleh penduduk surga, kita tahulah penduduk surga itu apa amalannya, ya amalan soleh, kebaikan, dan seterusnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziro, hingga antara dia dengan surga itu tinggal hanya sahasta, hanya tinggal sahasta, kemudian, kalau sahasta ini dia pertahankan, dia isi usianya, dengan amalan-amalan penduduk surga, maka masuk surgalah dia, tapi sayangnya, tapi ternyata sahasta ini, dia gunakan, usianya yang tinggal sahasta ini, dia gunakan, dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka, gak jadi masuk surga, seorang itu beramalan penduduk neraka, kita tahu apa amalan penduduk neraka, kesyirikan, durhaka, dosa, dosa besar, dan seterusnya, seorang itu beramalan penduduk neraka, hingga antara dia dengan neraka itu tinggal sahasta lagi, sehinggal sahasta, kalau dia terus mengamalkan, berbuat perbuatan penduduk neraka, masuk nerakalah dia, tapi, ternyata, kitabnya beda, takdirnya menyatakan beda, dia gunakan, sisa usianya itu, dengan melakukan perbuatan penduduk surga, akhirnya dia pun masuk dalam surga, demikian ikhwah, makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah SWT, berbanyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, karena, hati para hamba itu berada di antara jemari Allah SWT, Allah membulakbalikannya, sekehendaknya ikhwah, mohon kepada si pemilik hati, jangan sampai kita di akhir hidup kita malah murtad, jangan sampai kita di akhir hidup kita malah kita, digoda oleh syautan, sehingga menjauhkan kita dari Allah SWT, dan akibatnya menjauhkan kita dari surganya Allah SWT. Dalam riwayat yang lain ikhwah, Rasulullah SAW sabda, in anna syautan asyaddu mayakunu ala bini adam hina maut, sesungguhnya, syaitan itu lebih sungguh-sungguh lagi terhadap ibnu adam, terhadap anak adam, lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyesatkannya, yaitu ketika anak adam itu menjelang kematian. Dia berkata kepada tentara-tentaranya, apa katanya? dunakum hadafa innahu infatakum dan tathfarubihi abadah. Kalian upayakan ini sekarang. Upayakan semaksimal mungkin. Kalau ternyata ini terlewati, maka kalian tak punya kesempatan lain selamanya. Inilah kesempatan terakhir, kalian menyesatkan dia. Demikianlah ikhwah, perjuangan kita sebagai manusia adalah melawan syaitan. Berat-berat memang. Kita mohon kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain, ikhwah rahimunallahu wa'iyyakum, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ini a'udhu bika minal hadam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari hadam, yaitu mati karena ketimpa benda berat. Wa'udhu bika minal taraddi, aku juga berlindung kepadamu dari kematian jatuh dari tempat yang tinggi. Wa'udhu bika minal harap, aku juga berlindung kepadamu mati dengan, dikarenakan tenggelam wal harap, dan mati dikarenakan terbakar wal haram, mati dalam keadaan pikun. Wa'udhu bika ayya takhabbaniya syautanu indal maut. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, jangan sampai aku digoda syautan, ketika kematian menjelang. Wa'udhu bika an'amuta fi sabi'lika mudbiran. Dan aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu, yaitu ketika jihad, aku termasuk mati dalam keadaan orang yang, orang yang lari dari peperangan. Wa'udhu bika an'amuta ladiran. Dan aku berlindung kepadamu, meninggal karena disengat binatang yang berbisa. Demikian ikhwah. Jadi disini ada, Wa'udhu bika ayya takhabbani syautanu indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku digoda oleh syautan, di saat aku meninggal, di saat menjelang kematianmu. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, dan disohikan oleh Sheikh Muhammad Nasirun al-Albani. Kesimpulannya ikhwah rahimunallahu iya kumbahawasanya, syautan dia akan datang. Dia terus akan datang. Dan tidak akan pernah bosan untuk mendatangi kita. Dia terus akan siaga. Terus memperhatikan kesempatan, kapan dia bisa menyesatkan kita. Kapan dia punya peluang untuk mengelicirkan kita dari agama Islam. Kapan dia punya peluang untuk menyeret kita, agar bersama dia dalam neraka sa'ir naka jahannam. Kita mohon peluang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon kekuatan agar kita bisa melawan syautan, agar kita diberi petunjuk, diberi taufik dan hidayah, agar bisa bertahan di atas kebenaran. Demikian para pemisar roja, dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kepada pemisar yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih kamu ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi dan nasihat yang telah disampaikan. Ikhwat Al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif untuk sesi tanya-jawab di kesempatan beberapa menit ke depan. Dan pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat. Terlebih dahulu, ada pertanyaan dari Bapak Adam di Sulawesi Tengah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya, apakah orang yang mati mendadak, bisa juga karena adanya gangguan dari siatan secara fisik yang kemudian menjadi sebab bagi seorang manusia bisa mati secara mendadak tanpa ada sakit dan hal-hal lainnya. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakul leheran ya, Ustaz. Mengenai mati mendadak ikhwah, kita sedikit ke belakang kajian kita. bahwasannya mengenai ajal kita, itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang kematian, bisa saja dengan dimukaddimahi, didahului dengan sakit, dan bisa saja didahului dengan tiba-tiba, seperti tiba-tiba gagal jantung misalnya, tiba-tiba dia meninggal. Namun apakah mungkin, apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Allah wa alam bisawab ikhwah. Kalau tentang matinya, siapapun tidak bisa ikut campur di situ. Siapapun tidak bisa ikut campur di situ. Tentang matinya. Tapi terkadang mati itu ada sebab ikhwah. Seperti seorang yang mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Tentang kematiannya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang orang itu, dia yang menyebabkan dirinya mati. Dia yang menyebabkan dirinya mati. Oleh karena itu kematian seorang, bisa saja dengan berbagai macam sebab. Bisa saja dikarenakan syaitan. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dikarenakan dia pengabdi syaitan mungkin. Atau dia seorang yang main sihir misalnya. Atau mungkin ada orang yang mengirimkan setan atau jin untuk menyantet dia sehingga dia mati medadak. Bisa itu jadi ikhwah. Itu penyebab. Tapi kalau seandainya memang dia belum ajal, apapun penyebabnya, tidak akan membuat dia mati. Allah menyatakan misalnya ini, Allah tetapkan ajalnya, kan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila datang ajal mereka, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itu ajal namanya. Itu ajal. Kalau seandainya apapun yang dikirim manusia, apakah santet, apakah dia mau dibunuh, ditikam misalnya. Kalau ternyata memang dia belum ajal, ada saja orang yang selamat dari itu semua. Ditikam perutnya seharusnya dengan akal-akal kita dia harus mati. Tapi karena belum ajalnya, bisa disembuhkan. Bisa diselamatkan. Seorang yang bunuh diri misalnya. Terjun dia dari tingkat, tingkat 10 misalnya. Terjun dari tingkat 10. Bisa saja dia enggak mati, karena berhasil diselamatkan. Ternyata ketika dia jatuh kakinya duluan. Misalnya. Bukan kepalanya duluan. Demikian. Ya patah-patah kakinya. Diselamatkan nyawanya. Demikian. Karena belum ajalnya. Jadi kalau masalah ajalnya, masalah ajal, itu enggak bisa siapapun ikut campur. Kalau Allah SWT sudah tetapkan ajal, meninggallah dia. Kalau belum ajalnya, belum akan meninggal. Hanya saja penyebabnya itu bisa. Bisa. Bisa dikarenakan dia bunuh diri sendiri, bisa juga dikarenakan oleh syaitan. Namun perlu kita ketahui ikhwah. Syaitan itu enggak akan bisa. melakukan apapun. Kecuali gara-gara kita yang lemah. Allah sudah katakan, inna kaedah syaitan, ka'nat wa'ifah. Sungguhnya makarnya syaitan itu lemah, kata Allah. Manusia itu lebih kuat dibandingkan syaitan. Tapi gara-gara kita itu lemah dari atapan syaitan. Malah kita minta pertolongan dengan syaitan. Akhirnya apa kata Allah? Dan orang-orang laki-laki dari kalangan manusia, itu minta pelindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Akhirnya menambah mereka menjadi lebih takut. Demikian. Itu melunjak syaitan itu. Kalau kita takut dengan mereka. Makanya ikhwah rahimahullah wa'alaikum. Kalau penyebab bisa saja. Penyebab itu bisa saja. Bisa dikarenakan syaitan, bisa dikarenakan iblis, bisa dikarenakan santet, bisa dikarenakan bahkan mungkin hanya sekedar terkena kerikil picil. Itu bisa. Penyebab dia meninggal. Demikian. Semoga bisa dipahami. Kalau penyebab itu bisa saja. Tapi kalau ajal, ajal, kalau sudah, kalau Allah belum tentukan ajalnya, apapun ceritanya, mau dibom pun dia. Kalau dia belum ajal, belum meninggal. Itu dia. Tapi kalau sudah, kalau sudah ajalnya, sekecil apapun sebabnya, bisa membuat seorang itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, bisa saja, bisa jadi. Setan ikut andil dalam membuat seorang itu meninggal. Tapi sebenarnya, sebenarnya, yang lebih dia pentingkan, itu apa ikhwah? Kalau bisa, sebelum dia mati, dia sesat dari jalan Allah SWT. Dia sesat dari jalan Allah SWT. Kalau kita baca kitab, Al-Mushyaitan Wal-Jin. Al-Mushyaitan Wal-Jin. Di situ disebutkan bahwasannya, itu syaitan itu berupaya. Bukan hanya untuk merusak kita. Syaitan itu berupaya untuk merusak. Diri kita. Ya, begitu lahir sudah dia rusak. Kemudian, dia juga berupaya untuk merusak harta kita. Makanya Rasulullah menyuruh kita, agar tidak, agar mematikan lampu-lampu. Agar setan nanti, gak menyuruh tikus untuk membakar rumah kita. Dan banyak hal. Ingin membahayakan kita. Pokoknya dendamnya luar biasa, ikhwah. Jadi, Allahu'alam bisawab, kalau sebagai penyebab, itu bisa saja. Allahu'alam bisawab. Naam. Baik. Terima kasih untuk penjelasan dan jawaban dari Al-Ustaz. Selanjutnya masih ada pesan singkat, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah tuntunan dari sunnah Nabi SAW, di dalam menghadapi datangnya setan saat menjelang kematian kita. Baik secara pribadi kita, ataupun apa yang dituntunkan oleh sunnah, bagi kita yang menghadapi saudara kita yang sedang menghadapi syakaratul maut. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Baik, ikhwah. Pertama, seperti yang telah kita singgung tadi, kita banyak berdoa. Rabbana la tuziqhulubana ba'da idha daytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Yang kedua, doa Rasulullah SAW tadi. Allahumma inni a'udhubika minal hadami wa'udhubika minal gharaki walharaki walharami wa'udhubika min a'yatakhat, a'yatakhabani syaitan indal maut. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita terbebas dari gangguan syaitan ketika kita akan meninggal dunia. Itu doanya. Yang kedua, ikhwah. Yaitu, ya kita harus banyak menuntut ilmu. Karena ini semua kan gak kita dapati. Kecuali dari ilmu. Dari berita Rasulullah SAW. Setiap fitnah, cobaan yang mendatangi kita, ikhwah. Itu gak bisa kita hadapi kecuali dengan ilmu. Baik fitnah ujian hidup maupun hujan mati. Ujian kematian. Bahkan ujian ketika menghadapi dajjal. Mungkin para pemirsa ingat ketika dajjal dan tentaranya menawan seorang laki-laki nanti. Kemudian dia disuruh untuk mempercaya dengan dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Laki-laki ini gak percaya. Kemudian dajjal memotong dua laki-laki ini. Kemudian dia pun berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian disambungkan lagi. Lantas dihidupkan lagi laki-laki ini. Kemudian dajjal pun kembali bertanya, Gimana kamu? Masih gak percaya saya sebagai Tuhan. Apa kata laki-laki ini? Demi Allah sekarang aku lebih yakin. Semakin yakin. Ente adalah dajjal. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Jadi ikhwah. Fitnah-fitnah. Dalam menghadapi fitnah. Fitnah apapun dia. Kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Seperti doa tadi. Ini kalau kita gak belajar dari mana kita tahu. Seperti kejadian seorang. Menjelang kematian. Kalau gak kita belajar dari mana kita tahu. Kita seperti ini. Jadi kita punya persiapan untuk itu. Dengan apa? Dengan ilmu dari Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Doa yang kita ucapkan tadi itu juga. Itu kan dari sunnah Rasulullah s.a.w. Kalau gak kita belajar dari mana kita tahu. Doa ini. Untuk orang yang ada di sekitar. Rasulullah s.a.w. mengajarkan. Untuk membantu si mayat. Apa kata Rasulullah. Lak'inu mautakum bila ilaha ilallah. Talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha ilallah. Fa'innahu mangkana fi akhiri kalami la ilaha ilallah. Takhala jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha ilallah. Maka dia masuk surga. Dan ini paling gak disukai oleh syautan. Ya. Paling gak disukai oleh syautan. Makanya kita yang hadir. Kita talkinkan. Talkinkan disini bukan hanya sekedar memperdengarkan. La ilaha ilallah. Bukan begitu. Tapi kita minta kepada si mayat. Si yang sedang sekarat. Pak Bu ucapkan la ilaha ilallah. Berharap kita ikhwah. Semoga di akhir ucapannya adalah la ilaha ilallah. Betapa besarnya. Pahala kita ikhwah. Betapa besarnya. Ketika ternyata yang kita talkinkan. Di akhir ucapannya dia ucapkan la ilaha ilallah. InsyaAllah. Luar biasa. Itu pertolongannya luar biasa. Itu lebih berharga ketimbang. Milyaran yang kita berikan. Karena menyelamatkan dia dari api neraka. Ucapan itu. Lakinu mautakum bila ilaha ilallah. Talkinkan. Orang yang sekarat kalian. Dengan kalimat la ilaha ilallah. Sedikit tambahan ikhwah. Mautakum disini artinya bukan mayat kalian. Karena ada kaum muslimin yang mentalkinkan setelah meninggal. Bahkan setelah dikuburan. Ini keliru ikhwah. Kalimat. Lakinu mautakum bila ilaha ilallah. Talkinkan mayat kalian dengan la ilaha ilallah. Ini bukan mayat yang sudah dicabut nyawanya. Tapi yang menjelang kematian. Karena di akhir hadis menyebutkan. Fa'innahu mangkana. Fi'akhiri kalami la ilaha ilallah. Da'kal jannah. Karena orang yang di akhir ucapan la ilaha ilallah. Maka dia masuk ke dalam surga. Demikian. Jadi yang dimaksud disini. Ini bukan orang yang sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal. Dia gak bisa mengucapkan la ilaha ilallah lagi. Jadi ini di saat-saat dia akan dicabut nyawanya. Di detik-detik terakhir usianya. Kita tuntun dia. Kita minta dia. Kita mohon. Kita harap dari dia. Agar dia mengucapkan kalimat. La ilaha ilallah. Itulah kewajiban kita. Membantu untuk teman kita kaum muslimin. Di detik-detik usia terakhirnya. Demikian para penulis roja dimanapun ada berada. Serta pendengar radio roja dimanapun ada berada. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan. Menambah wawasan kita. Menambah keimanan kita. Ya sebagai ibarah bagi kita. Agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Menjelang kematian. Dan kematian tersebut. Kita gak tahu kapan datangnya. Kita gak tahu. Apakah sebentar lagi. Ataukah berapa jam lagi. Tapi persiapkanlah. Wawasannya kematian itu tetap akan datang. Demikian. Lebih dan korang mohon maaf. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.